Hai tadi tak kira tutupan dari sudah mulai apa saya telat gitu makanya mau masuk ngeragu-ragu tadi terus saya ke depan dulu mana gitu ya terus belionya rawo saya saya tanya kok tutupan pintunya kenapa sudah mulai ya kan saya orangnya penakut soalnya Pak Dali kalau percaya ya Pak ini ya bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibu ya Allah 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 sen traders Riyadina wanita saat ini Ada pertanyaan? Saya lanjut dulu Bismillahirrahmanirrahim Sampai poin nomor berapa kemarin? Sembilan Bismillahirrahmanirrahim Kita masih membahas tentang Jadi hikmah dan faedah yang terkandung dalam perbedaan kiraat Kemarin sudah 8 poin sudah kita bahas Sekarang kita masuk ke yang ke 9 Jadi kemarin yang poin nomor 8 itu Itu menjelaskan yang masih mujmal dan memperjelas Apa-apa yang masih samar Itu menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim Yang ke 9 Setelah itu bagi kiraat Kiraat maksudnya kiraat yang muhtalifa Ketilaful kiraat Taksirun utawi Efek dampak Pengaruh Filahkamil fighi yati Ing dalam piro-piro hukum fikih Fakot tubayinu Nomor 1 ya Yang A ya maksudnya Dari poin nomor 9 Yang A Fakot tubayinu Kadang-kadang menjelaskan Apa Kiraat muhtalifa Atau ikhtilaful kiraat Hukman yang hukum Mujuma'an alaihi Yang Sudah disepakati Mujuma' alaih Jadi hukum yang sudah disepakati Kamafi kiraatin syadatin Sebagaimana yang terdapat Dalam kiraat syadha Apa kiraat syadha'nya Walahu akhun au'ukhtun Kalian kalau di kiraat yang mutawatir Itu cukup Tapi di kiraat syadha' Itu ada penjelasannya Ada tambahannya Walahu akhun au'ukhtun Min ummin Baru Falikul liwahidim Min humasudus Ternyata Kiraat min ummin Itu walaupun kiraat syadha' Itu memberikan penjelasan Terhadap hukum Yang sudah disepakati Mujuma' alaih Maka lanjutannya kan begini Fakawunul ikhwati min al Fakawunul ikhwati min ummin Maka adanya Hubungan saudara Atau persaudaraan Atau saudara min ummin Yang satu ibu Seibu Iku amrun mujma'un alaih Ini yang dimaksud nih Saudara laki-laki Dan saudara perempuan Yang seibu Itu sudah Keputusannya begitu Ulama' ulama' fikir itu Jadi ayat ini yang dimaksud itu Akhun au'ukhtun Min al ummin ummin Jadi yang seibu Nah saudara seibu itu adalah Amrun mujma'un alaih Ini adalah perkara yang Mujma'un yang disepakati Alaihi ingatasi amr Waqat turajihu hukman mukhtalifan fihi Waqat turajihu dan kadang-kadang mentarjih Mentarjih itu dari beberapa pendapat Lalu ditarjih mana yang lebih Unggun Gitarjih mana yang lebih Unggun Apa itu isinya Aw tahriru roqabah Itu kan ayatnya Aw tahriru roqabah La yu'akhidukumullahu billahu Wifi aimanikum Dan seterusnya di ajus tujuh awal itu Aw tahriru roqabah Ternyata dalam kiro'ah syadza Itu kiro'atnya Aw tahriru roqabatin Disifati Mu'minatin Jadi mentarjih itu begini Ini kan bicara mengenai Sumpah La yu'akhidukum fi aimanikum Tentang sumpah Yang lalu sumpah itu Dilanggar Sumpah yang Atas nama Allah itu Dilanggar Dia sumpah palsu Atau sumpah palsu Maka kafaratnya itu Faka faratuhu Ibu'amu asyaratima sakin Namin awsati matut imuna Ahulikum Aw kiswaduhum Aw tahriru roqabah Nah ini muncul pendapat Nah ini membebaskan buddha Dulu di era perbuddhakan Itu buddhanya Apakah bebas Semua tidak Buddha Bidha Ada pendapat yang mengatakan Terus pokoknya buddha Tidak harus mu'min Tapi ternyata dalam kiro'ah syadza itu Ada kiro'at Aw tahriru roqabatin Mu'minah Maka ini mentarjih Berarti pendapat yang lebih unggul Kafarohnya Sumpah Itu adalah membebaskan buddha yang Mu'min Gitu loh Itu namanya mentarjih dari beberapa pendapat Nah itu bisa didapati dari kiro'at Dari ikhtilaful kiro'at Termasuk contoh yang disini Kiro'at syadza Oh ini lihat dalam keterangannya ini Kita tadi belum baca Wa dhalika utawi hal tersebut Iku fi kafaroh til yamini Yaitu dalam hal kafaroh Al yamin Yaitu terkait dengan sumpah Kafaroh sumpah Wa huwa Utawi dhalik Iku syartun Menjadi syarat Indal imam syafi'i Radiyallah Rahimahullah Yaitu syarat menurut Imam syafi'i Jadi syaratnya Budhanya harus Rokobah yang Mu'minah Saya itu pernah Angen-angan gini Ini angen-angen ya Imam syafi'i itu kan Lahir tahun 150 Hijri'ah Wafat tahun 204 Hijri'ah Berarti berapa abad Sebelum Abu Bakar Ibnu Mujahid Abu Bakar Ibnu Mujahid Itu kan yang Mengklasifikasikan As-Saba'ah Tujuh Imam Kiro'at Sebelum Diklasifikasikan oleh Imam Ibnu Mujahid Kiro'at itu Banyak sekali Tapi orang-orang Seperti Imam Muna'ah Syafi'i Itu kan beliau Belajar ngaji Itu kan gurunya Juga enggak sarti Tapi saya juga Enggak tahu Kalau kemudian Dikatakan Imam Syafi'i Itu ketika usia Tujuh tahun itu Sudah hafal Quran Itu memang iya Pertanyaannya kemudian Dengan berapa Riwayat Dan berapa Kiro'at Bisa jadi Enggak seperti kita Kita kan baru Hatam Usia 15 Paling cepat Kelas 6 SD lah Umbama ada Kelas 6 SD kan Sudah lebih 7 tahun 7 tahun kan Baru masuk kelas 1 Ternyata kita ini Hatam Dikatakan menyelesaikan Hafalan Quran Itu kan baru Satu riwayat Padahal ketika Imam Syafi'i itu Belajar ke guru ini Guru ini Itu riwayatnya kan Banyak Sampai beliau bisa Memutuskan Tadi itu Menterjeh tadi Maka Husnudhonnya Boleh jadi Beliau juga Nguasai Kiro'at-kiro'at Yang lain Hanya kemudian Imam Abu Bakar Ibnu Mujahid Itu kan khawatir Ini kalau gak Diberikan standar Nanti Jangan-jangan Kiro'at ini Orang akan memakai Jangan-jangan Masuk kiro'at yang Tidak mutawatir Makanya terus diteliti Tapi sebelum Abu Bakar Ibnu Mujahid Itu Banyak sekali Riwayat Kiro'at yang Berkembang Kan baru Kemudian muncul Setelah itu Ibnu Jazari Baru disepagati Ulama menyatakan Ini yang sudah Standar Kiro'at al-asyr Al-mutawatir Di luar itu Dianggap Syahadah Maka lebih hati-hatinya Syahadah Tidak dipakai Untuk Solah Itu setelah Dilakukan Standarisasi Faham arah Yang saya maksud Jadi Betapa hebatnya Asyafieh itu Sehingga Jangan dibayangkan Beliau itu Ketika menggali Hukum Sampai memutuskan Ya Beliau Ber Ijtihad Ya Lalu Beristimbah Menggali hukum Dari sumbernya itu Itu hanya Modalnya Satu riwayat Tidak Riwayat itu Beliau kuasai Betul Riwayat Al-Quran Nah saking Hati-hatinya Beliau Banyak Kehati-hatian Asyafieh itu Wa yas'aluna Ka'anil mahid Ul huwa adham Fa'atazilun misa'ah Fil mahid Wa la taqrabuhunna Hatta yabuhul Kiraat yang lain Ada hatta yabohar Nah itu kan sudah beda Tapi Asyafieh Mengambil Kehati-hatian Ya Coba Coba Sama lihat Tuh ini kan Hatta yabuhun Sementara Kiraat yang lain Ada Hatta yabohar Itu padahal Bukan kiraat itu Riwayat syubah itu Bukan yabuhun Tapi yabohar Padahal sama-sama Kiraatnya Imam Asim Imam Hamza Ali Al-Kisai Imam Khulaf Khulaf Al-Ashir Itu yang membaca dengan Yaboharna Kalau Al-Bakun Yabuhur Sementara imam yang lain Ada yang mengambil Yabuhurna Apa bedanya Saya sudah tahu Paham Sudah paham Bedanya Yaboharna Dengan Yabuhur Kalau Yabuhur itu Berarti dia sudah suci Dari hatnya Selesai Tapi belum Bersuci Belum mandi Tapi kalau Yabohurna Itu ya suci Lalu dia bersuci Dengan mandi besar Itu bedanya Sehingga Ashrafi itu Menyatakan Suami istri Itu boleh Bercampur Kalau istrinya itu Sudah suci Dan sudah mandi Besar Ada madhapa lain Pokoknya Kalau suci Kalau mandi Hete Tidak harus Mandi besar Dulu Itu ada Karena dari Kiroat Tadi Jadi beristimba Tukum Itu modalnya Tidak hanya Satu Riwayat Contoh lain Pakai contoh Mana Jangan khawatir Jadi Muhammad 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 Sehingga Bila bisa Memadukan Itu Kita ambil Contoh begini Ini bukan Kiroat Ini Kehatian Ashrafi'i Kita Sudah Hafal Surah Al-Wakiyah Mohon maaf Ya Al-Wakiyah Saja kok Terlalu Sedikit Sudah Hafal Semuanya Nanti saya bilang Al-Wakiyah Wakiyah kok Dianggap Itu sudah Dari kecil Kita Wakiyah Di Al-Wakiyah Ada ayat Innahula Quranun Karim Fikita Wimaknun Layamas Suhu Illal Mubahharun Biasanya Di Covernya Mushaf Ada beberapa Mushaf Yang depannya Ada tulisan Ini Innahula Quranun Karim Fikita Wimaknun Terus ada Layamas Suhu Illal Mubahharun Ashrafi'i Itu menyatakan Menyentuh Mushaf Ini kita bicara Tentang Hattas kecil Karena kalau Hattas besar Utlak Menyentuh Itu Tidak boleh Layamas Suhu Illal Mubahharun Bagi Ashrafi'i Ini Termasuk Menyentuh Mushaf Itu tidak boleh Kecuali Bagi orang Yang Suci Padahal Kalau dilihat Lafatnya Mubahhar Itu maksudnya Yang disucikan Sehingga Muncul Mufassir Orang Yang menafsirkan Mutohharun Itu siapa Hamba Hamba Allah Makhluk Yang disucikan Itu siapa Malaikat Karena ini Bicara Mengenai Innahula Quranun Garim Fikita Bimaknun Kan begitu Berarti Ini kalam Nafsi Belum Sampai Ke kita Jadi bukan Bukan Yang Zohir ini Yang tulisan ini Ini menurut Beberapa Menurut Madhab yang lain Sehingga Menyatakan Menyentuh Mushaf Walaupun Tidak ada Terjemahannya Tidak punya Wudu Tidak Apa-apa Tapi Asyafi'in Tidak Beliau Hati-hati Kata yang tadi Yang pertama Kenapa Kok ini Dianggap Malaikat Karena Yang disucikan Itu Makhluk Yang disucikan Tidak Pernah Berbuat Dosa Selalu Bertasfi Selalu Taat Itu Malaikat Layasunallah Hama Amaruhum Wayaf'alun Nama Yukmarun Kan begitu Tapi Asyafi'in Tidak Kan Kalau kata yang Tadi itu Ini yang dimaksud Malaikat Sehingga Kalau kita Tidak Punya Udhu Tidak Apa-apa Pegang Mushaf Kalau Seandainya Yang dimaksud Itu adalah Orang Yang Manusia Yang Harus Bersuci Maka Ayatnya Bukan Mutoh Harun Tapi Mutatoh Hirun In Allah Hayuhibbut Tawabin Wayuhibbul Mutatoh Hirin Allah Itu Menyukai Orang Orang Yang Tawabin Yang Selalu Bertawabat Selalu Kembali Kepada Allah Wayuhibbul Mutatoh Zuhirin Dan Allah Mencintai Orang-orang Yang Senantiasa Bersuci Baik Bersuci Secara Zuhir Dari Hadas Atau Bersuci Secara Batin Artinya Batin Selalu Disucikan Tazgiatu Nafas Kan Sehingga Karena Hati-hatinya Oh Mutatoh Harun Ini Maka Karena Quran Kalam Yang Mulia Kalam Nafsi Yang kemudian Turun Ke kita Bisa Kita Akses Menjadi Kalam Lafwi Maka Sebagai Bentuk Penghormatan Dan Kehati-hatian Maka Lebih Baik Menyentuh Mushaf Itu Harus Dalam Kondisi Suci Kecuali Isinya Tidak hanya Mushaf Ada Tafsirnya Ada Terjemahannya Yang Syaratnya Jumlahnya Hurufnya Lebih Banyak Dipanding Tulisan Al-Qurannya Gitu Ini Contoh Kehati-hatian Imam Ashrafi Jadi Mutoh Harun Itu Begitu Makna Karena Ashrafi'i Berpegangan Juga Ayat Lanjutannya Kan Walaupun Ini Bicara Mengenai Fikita Di Magnun Tapi Di Ayat Berikutnya Tanzilum Mirrobil Alami Berarti Sudah Diluzulkan Sudah Proses Tanzil Proses Tanzil Itu Proses Turun Secara Berangsur Berarti Ini Turun Dari Sama Idun Ya Bayitul Izzah Ke Rasulullah Kan Gitu Nah Ini Itu Bentuk Kehati-hati Jadi Imam Shafi'i Luar biasa Makanya Sampai hari ini Sealim Alimnya Orang Itu Masih Belum ada Yang kemudian Menyatakan Sebagai Mustahid Mutlak Mustakil Yang Seperti Levelnya Empat Imam Madhab Semuanya Mesti Masih Menyandarkan Profesor Wabah Az-Zuhaili Di Damascus Yang Sudah Wafat Belum Lama Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Punya Karya Fikih Punya Tafsir Punya Dan Banyak Karya-karya Yang Lain Itu Saja Beliau Masih Menyatakan As-Syafi'i Yaitu Bermadhab Syafi'i Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti As-Syafi'i Syed Muhammad Bin Alwi Al-Maliki Ibn Al-Alawi Al-Maliki Itu Menisbatkan Pada Madhab Imam Malik Al-Maliki Terus Begitu Tingkatan Mustahid Bisa Dibahami Ada Pertanyaan Ada Menyimpang Tapi Masih Di Jalan Yang Benar Kalau Menyimpang Sudah Keluar Dari Sirop Al-Mustahki Jangan Jadi gini Dalam TG Itu Ada Namanya Aturan Dasar Aturan Dasar Aturan Aslinya Yaitu Kan Imam Imam Madhab Itu Mengambil Dari Sumbernya Itu Melalui Atau Dengan Metode Atau Metodologi Yang Sudah Beliau Tetapkan Ya Sehingga 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 Memunculkan Ayat Ayat Sama Tetapi Bisa Memunculkan Fikih Yang Berbeda Termasuk Dalam Hal Contohnya Wudhu Saja Contohnya Wudhu Itu Imam Maliki Wamsah Wamsah Hubiru Usikum Harus Semuanya Kalau Asyafi'i Cukup Sebagian Dalam Hal Mencampur Mencampur Antara Satu Madhab Dengan Yang Lain Itu Aturan Asalnya Tidak Boleh Karena Dihawatirkan Terjadi Yang Namanya Talfik Karena Talfik Itu Nanti Bisa Membuat Orang Itu Akan Mengambil Yang Paling Ringan Ringan Di Antara Pendapat Madhab Itu Itu yang Jadi Nggak boleh Gampangi Mencolot Rono Mencolot Ini Mencolot Ini Sama Kayak Perpindahan Riwayat Baca Tidak Menggunakan Metode Jama Jama Kiroat Tetapi Dia Loncat Digabung Dalam Satu Ayat Tidak Bisa Karena Kalau Dalam Satu Ayat Digabung Nanti Terjadi Percampuran Ini Tidak Jelas Riwayat Nanti Disandarkan Kesiapa Nah Sama Dengan Madhab Begitu Imam Imam Madhab Yang menentukan Ini loh Hasilnya Ini Kok Kemudian Loncat Maka Ini Tidak Boleh Tidak Boleh Seberapa Dalam Satu Rangkaian Ibadah Yang berkaitan Bumpama Salatnya Syafi'i Syarat Rupunya Ini Belajarnya Kan Kitab Syafi'i Maka Karena Salat Kita Syafi'i Wuduh Harus Syafi'i Ya Kan Tapi Umbama Puasa Kok Saya puasanya Saya dari Mulai puasa ini Saya ngikut yang lain Monggo Karena antara puasa Dengan sholat Itu kan tidak Terkait langsung Lah pertanyaannya Yang muncul adalah Begini Gimana kalau terjadi Dhurur Umbama Syafi'i itu kan Karena hati-hatinya Ketika membaca Kiroat Yang aslinya Wazanya Fa'ala Itu oleh Asyafi'i itu Dimaknai Lamasa Biasa Lamasa Yalmisu Bukan Lamasa Apa bedanya Kalau itu Mujarrot Sulasi Maka itu Artinya Menyentuh Berarti Satu pihak Saja Sentuhan Sengaja Atau Tidak Batal Tapi kalau Lamasa Yalmisu Itu saling Menyentuh Berarti kalau Saling Maka Dicurigai Disitu Ada Unsur Syahwatnya Makanya Ada Imam yang Lain Mengatakan Sentuhan Gesekan Tidak Senggo Senggol Tidak Batal Tapi Baru Kalau ada Grem Apalagi Sampai Terbawa Kalau Yang Perempuan Mungkin Tidak Terlalu Grem Kalau Laki-laki Ini Strumnya Besar Ketok Kopi Dengklu Turung Mesti Aku Setahu Ceritanya Balik-balik Dinding Laki-laki Dengan Perumat Punya Kurikulum Yang Berbeda Maka Saya Sangat Ngelus Dodo Tapi Dodo Saya Sendiri Saya Tunggu Dodo Kapan Itu Mohon Maaf Ada Salah Satu Omik Organisasi Mahasiswa Intra Kampus Itu Yang Buka Rekrutmen Ya Sakan Kalau Awal Mabah Itu Banyak Buka Rekrutmen Di Pinggir-pinggir Lapangan Itu Anak Yang Gelar Gelar Gitu Anak Ada 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 Lunggung Ini Hp Sini Buru Ada Cowok Maunya Mungkin Akrab Ngobrol Biasa Cowok Menyandarkan Dahinya Di Punggung Mungkin Bagi Si Cewak Itu Biasa Dianggap Hal Yang Biasa Anak Gerengi Tapi Bagi Cowok Tuh Gak Bercoyok Cowok Itu Bahaya Saya Balik Ngomor Saya Tahu Berinsiknya Cowok Makanya Saya Tahu Pasangan Saya Cowok Pas Istri Saya Itu Cewek 100% Tapi Jangan Kemudian Begini Rek Iya Cowok Itu Branset Sudahlah Saya Suka Sama Cewek Wah Lebih Banyak Lagi Jangan Tidak Normal Ya Cewek Cowok Ada Ketertanikan Normal Tetapi Kalau Sudah Melangkah Lebih Lanjut Lebih Jauh Itulah Yang Harus Diatur Harus Diikat Dalam Ikatan Yang Sohi Akduni Jangan Begitu Kembali Ke Lamasa Ada Yang Makna Lamasa Itu Syahwat Ono Mane Seng Lamasa Yulami Su Aijama Tum Lamast Aijama Tum Itu Maksudnya Apa Itu Maksudnya Kalau Berhubungan Suami Istri Ya Sehingga Ayatnya Ada yang Memahami Begini Itu kan Bicara Mengenai Buang Air Buang Air Bicara Hadas Kecil Lalu Jamaktum Bicara Hadas Besar Ini Madhab Yang Lain Tapi Asyafi Hati-hati Banget Asyafi Mengatakan Begini Wistalah Mending Hati-hati Ini termasuk Hati-hatian Tentukannya Tadi Tentuk 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 Lanang Malik Masya Tidak Sengojo Itu Kadang-kadang Muncul Setrumnya Ini Tentuk 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 Bicara Begini Karena Saya Juga Pengalaman Jadi Laki-laki Makan Saya Itu Ini Sebagian Bagian Dari Ikhtiar Saya Untuk Menjaga Saya Dulu Waktu Awal-awal Sebagai Pengasuh Di Maha Kedokteran Di sana Anak Kedokteran Yang Buhanya Itu Anak Umuh Itu Santri Mabah Itu Kan Disana Putra Putri Beda Lantai Itu Ada Beberapa Mahasiswi Mahasantri Putri Itu Setelah Jama Itu Maunya Niatnya Baik Itu Datang Bergerombol Mau Ngejak Salim Saya Mungkin Bagi Mereka Tidak Ada Apa Tapi Saya Walaupun Sebagai Pengasuh Tapi Kan Saya Cowok Masih Muda Lagi Saya Cuma Gini Bukan Saya Sok Suci Tidak Tapi Dalam Rangka Saya Bisa Mengukur Dih Saya Kalau Saya Lepaskan Salaman Saya Bisa Berdalih Saya Pengasuh Tidak Apa Tapi Bahaya Buat Saya Tidak Tau Ada Strum Panda Sini Voltasinya 220 Begitu Bahaya Maka Saya Tidak Salaman Bukan Saya Sok Jadi Kembali Lagi Ketadi Nah Sehingga Kalau Begini Kalau Asyafi'i Hanya Sentuhan Saja Membatalkan Maka Ini Nanti Beda Dengan Imam Malik Kalau Maliki Sentuhan Yang Memunculkan Syahwat Nah Ini Umbama Terjadi Ketika Kita Melaksanakan Umroh Lalu Powaf Kan Sering Itu Kasusnya Kita Wudhunya Tetap Syafi'i Kok Tapi Kemudian Sentuhan Sementara Kalau Mau Wudh Kalau Yang Mau Dekat Itu Wudh Pakai Air Zamzam Kalau Nggak Ketauan Askar Nggak Apa-apa Biasanya Di Lantai Yang Atas Kalau Yang Dibawa Itu Untuk Minum Ada Yang Dingin Yang Biasa Ini Kalau Cuaca Kayak Begini Enak Yang Dingin Cuman Sebenarnya Nggak Baik Buat Ini Cuacanya Kan Hot Is Not Public Mana Serahumum Ini Kemana Ini Sarangan El Nino Ini Sekarang Malang Kalau Siang Bisa 34 35 Dajat Itu Melebihi Pahala Salat Jama'ah 25 Jama'ah Itu Likur Dajat Sampai Untung Kalau Nggak Ada Tutupnya Nggak Layak Diminum Harus Dibuat Untung Ada Tutupnya Atau Kalau Nggak Tutupnya Tadi Sudah Sendoknya Begitu Kena Kuah Langsung Diaduk InsyaAllah Tambah Manis Saya lanjutkan Ternyata Ada Beberapa Pendekatan Yang Harus Kita Lakukan Pertama Ada Pendapat Pendapat Yang Begini Samen Betul Syafi'i Ini Pengalaman Banyak Orang Wudunya Tetap Menjaga Syafi'i Batalnya Juga Ikut Syafi'i Samen Sudah Berusaha Menjaga Itu Banyak Yang Testimoni Ternyata Ketika Tawaf Tidak Bersentuhan Dan Tidak Bersenggolan Dengan Perempuan Bahkan Syafi'i Saking Hati-hatinya Istri Membatalkan Wuduan Kenapa Karena Kalau Istri Tidak Membatalkan Dia Jadi Mahrum Kalau Mahrum Tidak Boleh Dinikah Padahal Ada Mata-apa Lain Yang Istri Tidak Membatalkan Itu Juga Ada Tapi Syafi'i Itu Hati-hati Tiba Hikmah Yang Nanti Nanti Kalau Sudah Berkeluarga Nanti Kita Diskusi Masalah Hikmah Nanti Seumpama Tidak Membatalkan Kata Asyafi'i Itu Suami Istri Wah Akhirnya Pengaji Tidak Istri Sembayang Tapi Ada Semuanya Yang Jelas Bukan Saya Sampai Melihat Saya Ini Pengalaman Ya Tidak Apa-apa Saya Pengalaman Karena Saya Sudah Menikah Sampai Kan Jangan Pengalaman Dulu Karena Belum Saya Lanjutkan Apanya Pengalamannya Jadi yang pertama Tadi Yang kedua Sampai Tetap Syafi'i Wudunya Tetap Berusaha Menjaga Tapi Kok Ternyata Tidak Sengaja Kita Sudah Menjaga Hati-hati Beda Dengan Yang Sengaja Loh Ya Umpama Ada Mas Mas Ini Pas Tawaf Wudunya Ikut Syafi'i Kan Kalau Syafi'i Kan Sentuhan Walaupun Tidak 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 Syahwat Tetap Batal Tapi Imam Yang Lain Syahwat Baru Batal Kok Kemudian Melihat Ada Perempuan Perempuan Yang Sedang Tawaf Orang Usbekistan Orang 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 Mana Daerah Mana Usbekistan Turki Dan Lain Lain Itu Yang Berbeda Dengan Orang Indonesia Gak Kok Yang Gini Gini Enggak Gusbah Itu Sering Ceritakan Jadi Ada Jamaah Haji Itu Orang Indonesia Laki-laki Disana Nantara Uang Is Pada Itu Ditanya Apa Orang Nangis Tak Kirobiyan Di Indonesia Tak Kirobiyan Bojoko Sepaling Ayu Cepulin Rekinak Keseng Loyah Ayu Goyan 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 Bangan Jadi Biasa Kau Merasa Kemah Kau 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 Nanti Suatu Saat Orang Kau 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 Terus Ada Ayu Dan Manis Ini yang Dulu Pernah Saya Sampaikan Juga Dengaji Ini Itu Harus Tepat Bedaknya Nek Ayu Jangan Pakai Bedak Selain Sari Ayu Itu Sudah Nek Manis Jangan Pakai Bedak Selain Sari Manis Gulo Gulo gawe es itu Yang setetes aja sudah manisnya Itu yang bikin batuk Makanya semanis-manis itu gak rewato Umpama ada emas-emas ya Begitu ada orang Usbatistan Perempuan Walaupun gak sampai pada syahwat Tapi iseng Aku tak nyenggol didi Batal sama ya Shafi'i jelas batal Maka ada yang kedua Umpama kita gak terpaksa Dalam kondisi terpaksa Dan gak disengaja sudah menjaga Kok kemudian Masih saja kedese Ada orang rombongan Orang-orang Afrika Itu kan kalau rombongan Kita kegeser itu Bahkan sampai menginggir Akhirnya kita kesentuhan Kita mau wudul jauh Maka disitu masih ada Ulama yang mempergulihkan Tapi niatnya kan bukan Talfik untuk mencari yang Paling ringan Maka itu namanya Doruro Gitu loh Tapi kalau mau hati-hati lagi Mau hati lagi-hati ya Itu cari yang begini Untuk saya ketika Saya melakukan proses umroh Dan haji Karena sholat dan Apa namanya Wudu ini satu rangkaian Umbama Samen wudunya pakai Maliki Tapi ini jarang dilakukan orang Sehingga nanti batalnya Sentuhannya ikut Maliki Selama gak ada syahwat Ya tidak Batal Begitu jawabannya Bisa dibahami Berbeda sama Apa Berbeda sama Berbeda sama Kalau Kalau ulama kan Biasanya kita Terkandung Kalau di rumah juga Pakai Kaul ulama Iya Ya itu kan Kaul ulama juga Masa itu kan Kaul juga Maksudnya gimana Kalau asafi'i kan gak boleh Kalau yang lain Ada yang boleh Kalau jamak itu Baryotin kan terkait Dengan sholat kita Selama ini sholat kita Syaratur punya iman syafi'i Maka mestinya Aturan jamaknya Juga mengikuti Syafi'i Karena jamak itu kan Bagian dari sholat Yang di jamak apa Sholat Kan begitu Maksudnya itu Cuma ini yang banyak orang Yang gak faham Padang itu sebelum pergi Belum berangkat Itu sudah Jamak duluan Shafi'in gak Belum lagi Kalau niatnya Niatnya itu harus Bukan dalam rangka maksiat Maksiat Bisafar gak boleh Kalau maksiat Bisafar Masih boleh jamak Maksiat yang tidak Niatnya dari berangkat Kalau sudah niatnya Sejak berangkat Gak boleh Niat janjian Sama siapa Atau gitu Ya gak boleh jamak Maksudnya Lungwado Wah ma Ada orang Bukan disini ya Empat lain Berlibur sama orang Yang bukan mahrum Nanti di Bali Selama tiga hari Itu harus Awalnya Dosa Dan gak awalnya Sholat jamak Karena jamak itu kan Rukso Rukso itu apa Rukso itu bentuk Kasih sayang Tuhan Lah kok niatnya Mau membangkang pada Tuhan Kok kemudian Rukso nya diambil Kayaknya menentak Paham ya Itu logikanya begitu Maka ada maksiat Fisafar Ada maksiat Bisafar Bedanya lah Apa Kalau bisafar Itu sudah nempel Bi itu berarti Niat sudah Sejak awal Saya mau ke Jakarta Ngapain Merampok bank Umbama Ngerampok bank Pencurian Dengan cara kekerasan Ngasiat sudah Maka sejak berangkat Walaupun berangkatnya Pakai sepeda ontel Masyakohnya luar biasa Tetap gak boleh jamak Masyakoh Begitu Oke Sambal berpikir Yang lain Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Kalau tadi Waqat purajihu Ini ada Waqat tajema'u Baina hukmaini Mukhtalifaini Dan kadang-kadang Mengumpulkan Jadi kira'at itu Bisa memadukan Teori aljam'u Di Apa sih bahasa Bahasa sekarang Apa ya Kan ada Jadi biasanya Kalau ada dalil Yang bertentangan Itu biasanya Ulama itu Mengedepankan Yang pertama Teori aljam'u Baru kemudian Ada atarji Lalu kemudian Ada Apa urutannya Ada isqotul hukmi Lupa-lupa Ada empat Keberapa itu Ada berapa Dini Yang pertama itu Pendekatannya aljam'u dulu Kalau gak bisa Dikompromi Teori kompromi Dikompromikan Maka ditarji Mana yang lebih unggul Diteliti Nanti diteliti lagi Yang jelas biasanya Kalau ada yang dua Bertentangan itu Mesti harus paham Tentang Mana yang lebih dulu Karena nanti terkait dengan Hukum yang An-Nasih wal-Mansuh Barang itu Gak mungkin sesuatu Yang menghapus itu Turunnya lebih dulu Gak mungkin Mesti yang menghapus itu Belakangan Itu dalam An-Nasih wal-Mansuh Ada teori-teori Begitu Laki roat Itu Wakat Tajma'u Baina Hukmaini Mukhtalifaini Jadi Mengkompromikan Diantara Dua hukum Yang berbeda Contoh Oh ini Ini tadi Sudah kita bahas Ini Kok kemudian Muncul di sini Kakiro'ati Walatakrabuhunna Hatta Yap Hurna Yap Hurna Bitakfif Itu namanya Bitakfif Kalau Hatta Yap Tohherna Itu namanya Bitashtif Dari Itohharo Yap Tohhiru Kalau Yap Hurna Itu dari Pohara Yap Huru Biasa Yap Hurna Dia Perempuan Kan begitu Hiya Yap Hur Kan Yad Habu Yad Habani Yad Habuna Otad Habu Oh ini berarti Apa domirnya Huna 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 Hatta Yap Hurna Haya Huma Huna Tadhabu Tadhabani Yadhabna Ya kan Tadharu Tadharoni Yak Hurna Bitakfif Atau Bitashtid Faqiro'at Tadhif Tadullu Ala Asri Toharoh Maka Bacaan Atokiro'ah Yang Dengan Takhfif Yad Hurna Itu Tadullu Menunjukkan Ala Asri Toharoh Pada Aspek Suci Yang Suci Dari Hat Asli Sucinya Artinya Terhenti Wadhan Wadhan Solat Sampai Dia Bersuci Dengan Cara Mandi Wajib Mandi Besar Mandi Wajib Mandi Besar Tapi Tetap Mandi Besar Di Kamar Kecil Mandi Kan Begitu Selanjutnya Sementara Bacaan Yang Menggunakan Tasdid Hatta Yattah Harna Tadi Ikut Tushiru Menunjukkan Apokiro'ah Tasdid Yattah Akut Terhadap Penguat Minattah Orang Kalau suci Itu Belum Kuat Kalau Berhenti Hid Karena Dia Belum Bisa Solat Maka Yang Dimaksud Yattah Harna Adalah Wadhan Likabil Irtisa Yaitu Dengan Mandi Mengkompromikan Diantara Keduanya Jadi Ada Antara Keduanya Yang Suci Jelas Berhenti Hid Lalu Mandi Itu Betul Sudah Suci Dengan Begitu Mumpama Ada Orang Hidnya Belum Selesai Belum Tuntas Kok Dia Mandi Ya Percuma Karena Aslut Toharon Belum Didapat Biasanya Tergantung Kebiasaannya Berapa Lama Pembahasan Tentang Hid Ini Dalam Sekali Banyak Belum Varian Varian Permasalahan Belum Nanti Mengatasi Ada Perempuan Yang Hidnya Tidak Teratur Mari Hid Maduk Sui Ada Lagi Wah Banyak Ada Lagi Hid Itu Orang Yang Ketika Hid Itu Perempuan Ketika Hid Sebelum Hid Sampai Ketika Hid Apalagi Di Awal Awal Itu Kan Sering Ada Yang Namanya PMS Tapi Yang Biasa Biasa Juga Ada Ada Yang Sudah Mulai Rasanya Berat Langsung Sudah Dilep Saya Alhamdulillah Sampai Kehamilan Saya Tiga Bulan Tidak Lewel Lost Memang Perempuan Masya Allah Unik Luar Biasa Tapi Tidak Ada Orang Yang Hebat Yang Tidak Dilahirkan Dari Lahim Seorang Ibu Yang Hebat Oh Iya Bapak Orang Yang Hebat Itu Ada Dua Sosok Perempuan Yang Hebat Ibunya Sama Istrinya Laki-laki Kalau Disupport Istri Berat Berjuang Istri Tidak Men Support Pulang Ke rumah Itu Berat Karena Laki-laki Sekali Istri Diam Itu Diamnya Atau Ngomongnya Itu Laki-laki Bisa Goblok Mendadak Maka Sama Sebagai Seorang Perempuan Sebagai Calon-calon Istri Jadilah Istri Yang Baik Yang Mendukung Suaminya Dalam Hal Da'wah Bener Itu Sama Laki-laki Laki-laki Itu Harus Kalah Sama Istri Kalau Istrinya Dalam Jalan Yang Benar Tapi Tidak Boleh Kalah Dengan Istrinya Kalau Istrinya Mengarahkan Hal-hal Yang Tidak Baik Tidak Boleh Jadi Selama Ini Kadang-kadang Kita Itu Muncul Satu Persepsi Itu Orang Laki-laki Tapi Dia Didaktif Sama Istrinya Kalau Hal Yang Benar Tidak Ada Masalah Kalau Hal Yang Baik Bumpama Suami Biasanya Kerja Lalu Bawa Uangnya Penghasil Yang Tiba-tiba Suatu Ketika Bawa Uang Yang Sangat Banyak Istri Harus Tanya Mas Ini Uang Apa Karena Rimnya Itu Disampaian Ini Uang Apa Harus Jelas Jangan Sampai Saya Tidak Jelas Sumber Syubah Apalagi Yang Harus Jangan Sampai Jadi Istri Memotivasi Suam Begini Mas Sampai Nyambut Gaya Terserah Maunya Apa Yang Penting Satu Bulan Saya Minta Sekian Untuk Ini Ini Untuk Ini Terserah Semen Itu Akhirnya Laki-laki Menghalalkan Segala Cara Gara-gara Istri Yang Tidak Bener Tapi Tidak Ada Di Tiki Itu Di tempat Lain Support Istri Luar Biasa Lanjut Sedikit Lagi Sepuluh Ya Loh Ngaji Titik Kau Tentek Topet Topet Loh Ngaji Begini Sudah Bentuk Topet Ini Bicara Mengenai Madhab Nah Seminggu Depan Kita Ke Kitab Yang Bismillah Sampai Nira dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad s.a.w. beliau bersabda man utawi barang siapa iku a'fo telah memberi hu ing man sopa allahu allah kalau ditelajumakan bebas barang siapa yang sudah diberi oleh Allah anugrah berupa apa hifdo kitabihi ing menghafal atau menjaga kitabnya menghafal kalamullah jadi sudah diberi anugrah bisa menjadi orang-orang yang pinjum latihama latih Al-Quran yang kelompok orang-orang para penghafal dan penjaga Al-Quran ini insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk wongi tekoh wongi lagi wongi tekoh siapa yang biasa wongi tekoh tapi gak ngerti kusita fadhanna fadhanna maka kemudian menduga sokoman anak anak ahadhan bawasannya seseorang waktia diberi anugrah sopa ahad afbola yang yang lebih utama mimma dari sesuatu dibanding sesuatu waktia yang dia telah diberi atau yang telah diberi sokoman fakot walato maka teman-teman salah menduga sokoman walato itu salah dugaan jadi ini hatis ini bukan berarti mengajarkan kita eksklusif tapi mengajarkan kita untuk mensyukuri apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah yang tidak semua orang dianugerahi apal Quran itu yang pertama lalu yang kedua jangan membuat kita sombong yang ketiga ini maksudnya jangan sampai kita ini membandingkan anugerah berupa Al-Quran itu dengan sesuatu yang bersifat materi duniawi umbama ono uang dikai apal Quran tapi materi selama ini tercukupi kalau yang masih tanggungan orang tua kiriman orang tua lancar itu syukurnya harus double tapi jangan melihat yang lebih dari sampean umbama sampean laptop dibelikan orang tua bisa ya semua mahasiswa itu bisa beli laptop kan gitu sudah ada laptopnya tapi kok tidak bersyukur lebih banyak dipakai untuk hal-hal yang sia-sia itu berarti tidak mensyukuri terus melihat orang yang umbama podo-podo dua laptopnya tapi laptopnya mereknya apa namanya Lenovo atau Asus begitu dibuka di tengah-tengahnya kayaknya kalau Apple kalau Apple itu kan ada tengah-tengahnya yang harganya itu 15 juta lebih 20 juta lalu kerenteng di Juru Alti kapan aku jual laptop kita kebutuhannya apa kalau untuk tugas untuk kalau yang jurusan IT-IT sudah cukup ya sementara itu dulu jangan menuntut orang tua apalagi sampai membohongi orang tua saya dengar ada informasi ada kasus jadi membohongi orang tua begini bikin surat palsu ditandatangani dekan bayar ini bayar ini dikasihkan orang tuanya padahal editan banyak orang tuanya oh iya dikirim padahal uangnya buat yang lain padahal uangnya itu tadi gara-gara melihat hal yang lain yang seakan-akan kalau dianugerahkan pada orang lain itu jauh lebih beruntuk saya kira kita pikir begini ternyata urusan dunia itu kalau sudah kita miliki dunia itu kita genggam itu menjadi rasanya biasa dulu saya punya HP yang memorinya kecil update update meronoh hapus beberapa aplikasi memori anda penuh ngeluh lalu bercita-cita saya mau beli HP speknya ini 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 iya kan begitu saya sudah punya saya menggenggam dulu saya berpikir kalau saya punya OPP ini punya tab ini nanti saya isi dengan e-book saya isi dengan saya akan lebih rajin begitu HP sudah kalian menggenggam saya memiliki biasa rasa selesai tidak akan selesai makanya orang itu kalau disibukkan dengan gaya hidup itu sampai mati begitu jual apalagi sekarang terbuka hanya bond modal KTM saja itu HP ulang tapi cicilan perbulan 300 ribu akhirnya menghalalkan segala cara yang penting sudah cukup sudah bisa lalu niatnya itu untuk lila apa yang bisa mengantarkan kita untuk mendekatkan kepada Allah itu sudah bagus kalau Quran sama yang dibandingkan dengan urusan-urusan dunia inilah yang dilarang itulah Allah katakan Quran itu jauh lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan terkait urusan dunia contoh lain ini contoh santri GTA santri PTG melihat teman sama yang sekelas pacaran pulang kuliah mesti gonceng dijemput ke kosannya berangkat bareng kuliah pulang diantar lagi secara manusiawi nafsu kita berbisik enak yuk umpah malo ya aku gak so ngini aku kadung ngapang lo Quran itu justru harus disyukuri kenapa berarti Quran anda menjaga anda yang bahaya itu kalau begini aku pura-pura nyamar lost ditabrak dengan alasan nyamar ini gak terpengar ngawur justru itu yang bagus jadi kalau samin kerentek secara manusia ini kadang terbersih samin cowok apalagi yang cowok melihat cowok gonceng cewek itu dianggap suatu keberhasilan sementara samin mau goncengan gak berani dalam kampus mau goncengan datang janjian dulu nanti disana naiknya di pendungan si gura-gura di kok neger disana wong itu kok aku gak ngindir sopo-sopo loh kadang kita itu kelihatan mulia di hadapan manusia karena air kita ditutup tapi harus dibuka ya lah meletak tapi naik sore senyampang air kita masih ditutup oleh Allah maka selalu perbaiki diri kita yang sifatnya air air itu kita tembel terus ojo air jarno air kalau itu yang terjadi ya suatu saat akan terpapar akan dipaparkan oleh Allah bukti buka saat ini loh kejahatan dan kemaksiatan apa yang tidak dibuka oleh Allah cuma ada saatnya jadi jangan sampai Quran itu diperbandingkan dengan sifatnya dunia sama yang tetap nyambut gawi tetap nyambut gawi ini hasilnya kok belum maksimal ya sudah secara sunatullah kita lakukan kewajiban kita yang deres yang nyambut gawi bukan berarti kalau kemudian sudah hafal Quran deres semuanya langsung tercukupi nanti sunatullahnya tidak jalan kalau begitu kan begitu tapi yakinlah Allah itu di samping punya sunatullah Allah punya inayatullah turun pertolongan pertolongan Allah yang berlandaskan kekuasaan Allah itu yang tidak pernah kita duga itu harus kita ugmi betul kalkulasi tetap secara hitung-hitungan tapi jangan saklek bisa faham ya jadi hitung-hitungan secara sunatullah itu kalkulasi perencanaan itu perlu tapi jangan terlalu saklek yang penting perencanaan sampai sudah berikhtiar optimal mungkin pasrakan itu nanti akan muncul hal-hal yang tidak terduga yang di luar perkiraan kita kan kembali Quran jadi Quran itu betul-betul fadol yang luar biasa wafi riwayatin dan dalam riwayat yang lain fakot sogoro jadi kalau di riwayat yang tadi fakot golapo dia keliru salah di riwayat yang lain fakot sogoro maka teman-teman dia meremehkan menganggap remeh mengecilkan mengerdilkan sogoro yusogil taswir mengerdilkan apa paling agungnya ni'mat-ni'mat Allah ini kalau kita rinci mengapa penghafal Quran itu dianggap sebagai fadol mendapatkan fadol ni'mat Allah yang terbesar pertama Quran itu kebutuhannya tidak hanya untuk dunia tapi untuk akhirat kita bayangkan di hadis yang kemarin tangganya surga itu sejumlah sejumlah kemarin ayat Al-Quran maka sepanjang kita membaca maka derajat kita naik berarti kan ini kita bawa yang kedua tidak usah tidak usah tersemah sudah faham semua cuma yang saya pernah berfikir secara agak nakal berfikir nakal Rasulullah mencontohkan di hadis itu saya tidak mengucapkan alif lamim itu disebut satu huruf tapi itu alif haraf sendiri lam haraf sendiri mim haraf sendiri ini saya kembangkan saya mikirnya begini huruf itu kan ada asma'ul huruf ada musam mayatul huruf kalau asma'ul huruf itu nama huruf yang jumlahnya ada 29 huruf hija'iyah mulai dari alif makanya alif lamim dan yang ada di fawati husuar yang terangkum dalam ungkapan nasun nasun hakim qoti'un lahusirun dan huruf-hurufnya itu itu kan adalah asma'ul huruf lah kalau musam mayatul huruf itu kalau huruf itu sudah menerima harokat selain asma'ul huruf selain yang ada di beberapa fawati husuar tadi itu terus saya kaitkan begini samir mau ikut saya tondak terserah ini memotivasi aja dalam bahasa Arab semua huruf hija'iyah itu adalah konsonan wawu dan yak bisa menjadi konsonan kadang jadi vokal tergantung posisinya saya gak menjelaskan ini kalau menjelaskan ini nanti materi ilmu'l aswat jumlahnya 28 konsonan alif gak masuk karena alif itu bagian dari harokat panjang harokat towila sehingga huruf vokal vokal itu apa dalam bahasa Arab harokat beda dengan bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia itu semuanya berbentuk huruf tinggal ngambil 5 yang 5 itu vokal A-I-U-E-O itu vokal selain itu konsonan maka kalau saya boleh berpikir rodok rodok ngawur dalam tarah petik maka kalau Rasulullah mencontohkan alif lamim la'akulu harfun walakin alifun harfun walamun harfun maka boleh jadi ini boleh jadi khusnul dan saya Quran itu pahalannya besar jadi kalau saya membaca zalikal kita bula roi bafi oh jod dihitung konsonan to kalau zalika zal zal saja itu kan konsonan ketemu vokal zal vokalnya panjang berarti 2 berarti sudah 3 itu lika lam konsonan kasro vokal 5 karena kalau sampai ditun konsonan to meloro zal sama lam itu dikalikan 10 walhasanud bibi asli amsaliyah coba bayangkan zalika to wispiro tadi sampai lam saja sudah 5 k 7 7 x 10 berapa kebaikan 70 jadi kalau samain deres semakin banyak maka pahalannya secara kalkulatif tadi itu banyak makanya khoi rukum man ta'al lamang quran wa'al lamang lalek wisiswa gayopo diulang mulang itu ganjarannya mengalir deres ganjarannya juga berapa kali lipat sampai ngajar jadi mustami jadi petugas bengkel petugas bengkel apa istilahnya mekanik admisi montir jadi montir karena bengkeli arah-ara ini ayo deh ah e ah manggap ah bukan bengkel dengan dengumnya kurang surun dengum lagi nanti itu kalau dia bisa dan dia ngaji samin oleh cipratan pahala gimana gak khairuku man ta'al lamal quran gandengannya wa'al lamang terus mana disebut orang yang hafal quran disebut sebagai dia ini menerima a'abham amin lo ngapal quran masih enggak ada mushaf tertulis karena kurangnya sudah antoh real kondi sudah terbaca di hatinya sehingga dalam kondisi apapun tetap bisa ngaji mau naik bis sambil duduk yang lain sedang sibuk nonton youtube nonton film dia bisa ngerus sambil tidur tetap ngerus sambil ngerus yang mempeng sambil tidur bangun yang di fitur langsung ngerus kan orang itu ketika mau tidur itu biasanya yang bangun yang dipikir apa yang ketika terakhir dia mau tidur sama sebelum tidur pusing mikir tugas itu bangun bangun orang mati tidur dari matinya seseorang kenapa mati itu kita berharap khusnul khotimah soalnya begitu mati khusnul khotimah tangi bisa dipikir seneng soalnya jelas tujuannya tapi mati dalam kondisi tidak baik bangun dari matinya itu mesti susah karena tujuannya mesti tidak baik yang diingat terakhir dia tidurnya kemarin matinya dalam kondisi apa jadi banyak fatul fatul penghafal kuat pertanyaannya tinggal kita mau atau tidak saat ini medianya sudah diberikan oleh Allah sudah dianugerahkan begini itu setelah saya belum bisa terus yang terus ini ya sih penting saya lancar-lancar kan juga bagian dari Quran maka nanti terusnya diwaki oh senjata game laku dari sini ke kampus itu yang terus yang sudah lancar itu sekian sampai sekian saya terus saya sambil duduk sambil betul-betul tartil itu yang masih remeng-remeng terus sekian sampai sekian sudah terhadap pembagiannya nanti waktunya jam sekian sampai jam sekian itu dresan untuk persiapan disetorkan nanti persiapan untuk partneran dan seterusnya itu luar biasa ada pertanyaan ada 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 ini namanya teori aljam mengkompromikan antara manduk dengan godek jadi manduk bentuk takrim godek jawaban boten luar biasa ternyata teori aljamu itu bisa diterapkan dalam banyak hal ya imam al-bayhaki dan imam al-bukhari meriwayatkan dalam tarifnya yaitu ini kita waktin dalam kitabnya as-sayid muhammad ibn al-lawi al-maliki khosoh isul ummat muhammad karakteristik atau keistimewaan umatnya nabi muhammad sallallahu ada ada pertanyaan jam berapa ini 17 berapa mangrif 17 24 bentar lagi bismillahirrahmanirrahim al-fatiha Allahumma salli wa sallim ala sayidina muhammad Allahumma ma'al quran Allahumma ma'al quran bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna nasaudi uba ma'al 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 fizz wa ma'al lam tana far bidhu ilayna inda hajatina ilay bismillahirrahmanirrahim Allahumma anfa'na ma'al lam tana wa anfa'na bima'al lam tana wa'al limna ma' yanfa'una wa razzukna ilman nafi'an Allahumma jaal ijitima'ana hada ijitima'an marhumah watafarruqana min ba'dihi tasarruqan ma'asum wala taj'al ma'ana wa fina shakiyah wala mahrumah birahmatika ya rahman rahimin wa sallallahu ala sayyidina rahmadin alhamdulillahi rabbil ala al-fatiha Allahumma rahmna bismillahirrahmanirrahim Allahumma zakirna minhuma nasi'ina wa'alimna minhuma jailna wa'arzukna diba watafu ana al-layl wa'atara an-ahaa wa'adj'al ulana kujjata ya rabbil alami subhanakul allahumma bihamdik shakirna wa'alimna salallahu alam sayyidina muhammad alhamdulillah al-adamin adanallah iya kukhajma'in al-afaminkum fummasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam